Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ma'anawi channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bisa lanjutkan lagi kajian kitab Al-Awamil Langsung saja pada kali ini saya akan membahas Amil lafuzi sama'i na'u' yang ke-9 Ya na'u' yang ke-9 Itu kalimatun tusamma asma'al af'ali Nah na'u' yang ke-9 ini Dari amil lafuzi sama'i Namanya adalah isim fi'il Kalimatun kalimat-kalimat yang dinamakan isim fi'il Nah isim fi'il ini sebagiannya Ya ba'du' hatan sib sebagainya menasubkan Wa ba'du' hatar fa' dan sebagian lagi merofakkan Ada berapa amil totalnya Ada 9, jadi 9 amil yang akan kita bahas di video ini Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Wa qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'na bihi wa bi'ulum fid darini amin Ya rabbal alamin An'u' yang ke-9 kalimatun tusamma asma'al af'ali Ba'du' hatansibu wa ba'du' hatarfa'u Wahia 9 kalimatun An'asibatu minhaa 6 kalimatun Ru'ayda wa balha wa dunaka wa alaika wa ha'a wa hayhala Rafi'atu minhaa 3 kalimatun Hayhata wa syatana wa sar'ana Jadi na'u' yang ke-9 ini namanya isim fi'il Ya isim fi'il Kok ada ya istilah isim fi'il Maksudnya secara kalimat adalah kalimat isim Tapi secara makna dia makna fi'il Berarti ada unsur waktu di situ Kalau isim doang kan Nah isim doang dia kalimat punya makna tak ada unsur waktu Tapi kalau fi'il Dia kalimat punya makna ada unsur waktu Nah ini ada isim fi'il Ya secara kalimat isim Ya tetapi secara makna fi'il Berarti ada unsur waktu di situ Nah ini dibagi dua Ya totalnya ada sembilan dibagi dua Ya sebagiannya memiliki amal Tansibul kalimah Menasobkan kalimah Ya sebagian lagi Tarfa'ul kalimah Merofakkan kalimah Nah yang tansibul kalimah Yang menasobkan ini ada berapa? Ya disini dikatakan An-nasibatu minha Situ kalimatin Ada enam Jadi yang amalnya menasobkan itu ada enam Apa saja yang pertama Ruwaida Ruwaida ini Ini kalimat isim Ruwaida Tetapi memiliki makna fi'il Fi'il apa? Fi'il amr Ismun bimakna fi'ali amrin Isim dengan makna fi'il amr Berarti kata perintah Jadi kata perintah itu bisa menggunakan kalimat isim Di dalam bahasa Arab Ruwaida Apa contohnya? Ruwaida zaydan Ruwaida zaydan I am hillu temahal Pelan-pelan lah Perlahan-lahan lah Kamu terhadap si zaydan Ruwaida zaydan Ini yang pertama Yang kedua Balha Ini juga sama dengan ruwaida Dalam arti ini kalimat isim Memiliki makna fi'il amr Kemudian secara arti Apa? Contohnya adalah Balha zaydan Aida'u Autrukhu Tinggalkan olehmu si zaydan Balha zaydan Utruk zaydan Tinggalkan olehmu Si zaydan Kemudian yang ketiga Dunaka Contohnya Dunaka dirhaman Dunaka ini juga isim Kalimat isim Memiliki makna fi'il amr Dunaka dirhaman Ay khudhu Dunaka dirhaman Ambillah olehmu Dirham Kemudian yang keempat Alaika Ini juga kalimat isim Memiliki makna fi'il amr Alaika zaydan Atasmu si zaydan Maksudnya Ilzamhu Teguhlah pada si zaydan Alaika zaydan atasmu Teguhlah Teguhlah kamu pada si zaydan Tetaplah kamu pada si zaydan Ha'a Ini juga isim Bimana fi'il amrin Contohnya Ha'adhirhaman Ay khudhu Ha'adhirhaman Ambillah olehmu Dirham Kemudian yang Terakhir Daripada isim fi'il Yang amalnya Menasubkan ini adalah Hayhala Ini isim Artinya fi'il amr Contohnya Hayhala Sarida Aytihi Hayhala Sarida Datangkanlah Bubur Sarida Hayhala Sarid Datangkanlah Bubur Ya Sarid Bubur Kemudian Apa saja Isim fi'il Yang merofakkan Ini kan Menasubkan Ada enam Nah yang merofakkan ini Yang merofakkan ini Ada Tiga kalimat Hayhala Syatana Sarana Hayhala Hayhala Ini isim Atau fi'il Ini adalah kalimat isim Bimana Fi'il Matin Dengan arti Fi'il mati Berarti ada unsur waktu Yang telah lampau Di dalam Kalimat Hayhala Contoh Hayhala Zaid Apa itu Hayhala Zaid Ba'ud Zaid Zaid jauf Ba'ud Zaid Kapan itu jauhnya Sudah terjadi Karena fi'il mati Yang kedua Syatana Ini juga isim Bimana fi'il mati Contohnya Syatana Zaid Wa'amrun Ay If Taraka Zaidan Amar Berpisah Syatana Zaidan Kapan itu berpisahnya Sudah lalu Sudah berlalu Sudah terjadi Karena ini film mati Kemudian yang terakhir Syatana Syatana Misalkan Syatana Zaidun Apa itu Syatana Zaid Ay Syatana Zaid Si Zaid Bergegas Apa itu Bergegas Buru-buru Syatana Zaid Zaid Bergegas Nah inilah Kesembilan Isim fi'il Dari Nau' yang Kesembilan ini Sebagiannya Menasubkan Yaitu ada Enam Dan Sebagian lagi Merofakan Yaitu ada Tiga Mungkin ini saja Silahkan Kalau ada teman-teman Yang ini bertanya Tanyakan di kolom komentar Mohon maaf Apabila salah ucap Salah tulis Dan terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih